Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT siapa yang memikirkan itu yang memikirkan itu adalah yang minta pakuri ciptaan Allah adalah orang-orang yang berakal siapa orang yang berakal adalah yaitu orang-orang yang selalu berpikir mengingat Allah di waktu berdiri di waktu duduk di waktu berbaring selalu ingat kepada Allah dengan banyak berikir kepada Allah banyak ingat kepada Allah insya Allah hati kita akan tenang hati kita akan tentram di dalam ayat yang lain disebutkan Allah ingatlah dengan banyak berikir kepada Allah hati kita akan tentram hati kita akan tenang jadi semuanya kalau kita selalu ingat kepada Allah semuanya tidak ada daya dan kekuatan semuanya adalah oleh Allah SWT kita ini memang manusia mahluk lemah kita ini mahluk Allah yang selalu harus beribadah kepadanya ibadah kepadanya termasuk ibadah waktu berdiri setahunnya sholat kemudian haji kemudian lagi duduk juga termasuk sholat selalu dikir kepada Allah selalu dikir kepada Allah ingat kepada Allah waktu berbaring tidur ingat kepada Allah sebelum tidur membaca doanya jadi orang-orang yang beriman selalu muramal sholat sesungguhnya sholatku dan ibadah hajiku semuanya adalah mencari ridho Allah SWT selanjutnya yang dirahmati Allah SWT mudah-mudahan satu ayat dari surat Al-Ibron ayat surat di s.a.w ini menjadi ibroh pelajaran bagi kita mendengar kita menambah semangat menambah iman dan ketakuan kepada Allah selalu untuk kepakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah kalau kita sering berpikir ciptaan Allah insya Allah hati kita akan tenang dan tentram dan akan bertambah iman dan takwa mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah iman yang kuat iman yang tidak goyah kegodaan apapun wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati